Dengan surat edaran ke Mendes nomor 8 tahun 2020 dan regulasi lainnya tentang desa tanggap COVID-19. Seluruh perubahan regulasi tersebut telah merubah prioritas kegiatan yang didanai oleh dana desa dengan fokus pada tiga hal, yaitu pencegahan dan penanganan COVID-19, padat karya tunai desa, dan bantuan langsung tunai desa. Selain itu, dengan ditetapkannya PMK nomor 35 tahun 2020 dan PMK 40 tahun 2020, dana desa dan alokasi dana desa mengalami penurunan. Dana desa mengalami penurunan pada alokasi dasar antara 5-10 juta per desa tergantung status desanya. Sementara ADD mengalami penurunan sebesar 10-12 persen dari total alokasi ADD setiap desa. Dengan demikian, program kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan pada APBD semurni tahun 2020 harus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan ketentuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!